Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tanpa syariat, orang tersebut menjadi kafir sindik kelihatannya Islam tapi tidak melakukan syariat Islam orang yang cuma mengandalkan syariat tanpa hakikat itu yang namanya fasik orang yang keluar dari taat ilallah karena diantara syariat dan hakikat itu saling menguatkan, tidak bisa dibisah-pisahkan sama dengan anggota badan dengan nyawa itu tidak bisa dipisahkan, cuma nyawa itu tidak kelihatan cuma badan itu sudah mati tidak ada gunanya nyawa itu tidak ada yang tahu nyawa itu tidak ada wujudnya tapi kalau cuma wadah itu awak itu tanpa nyawa itu tidak berguna tidak berfungsi, artinya tidak itu karena di dalam surat Al-Fatihah dipenterangkan iya kana abudu itu syariat iya kak yang panjengan abudu nembah sopoh ingsun di syariat wak iya kana seta'in kepadamu ya Allah saya minta pertolongan itu kakikat iya kana abudu wak iya kana seta'in wawunya itu wawu limuta hijami wawu jadi syariat menguatkan hakikat hakikat menguatkan syariat itulah iya kata bayana dan teman-teman jadi jelas apa anal hukma satu nih hukum bil asbabi kelawan piro kura sebab wa muro atil amri lan kersoprintai Allah wa nahi lan larangani Allah iku farkun perbedaan wa ubudiyatun lan ubudiyah wa syariatun manut perintai Allah ngadai larangani Allah itu merupakan ubudiyah juga dikatakan syariat wa nadhru utawini ngali ila tasrifillahi maring uliye merintai Allah ta'ala fi khulkihi ing dalam makhluk Allah melihat Allah menguasai kepada makhluknya merintai kepada makhluknya mengatur dumateng makhluknya itu iku jamun kumpul wa tawhidun lan aran tawhid wa hakikotun lan hakikat yang dimaksud jamun disini adalah kumpuli kaulo bukti kumpuli kaulo gusti artinya seorang hamba yang terlalu ingat kepada Allah terus menerus ingat kepada Allah orang tersebut masuk di dalam makom jam'i makom kumpul maksudnya ingat terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala fal hakikotun mongkau utawi hakikat idhan ing dalam ari kalani annazru ilata serifillah fi khulkih iku batinu syariati njeluni syariat dati hakikat ini hakikat yang mana hakikat itu melihat pengaturannya Allah melihat mengurusnya Allah kepada makhluknya iku batinu syariati batini syariat walayuk nilanura cukup opo dohirun dohir ngan batinin andoh sangking batin gak cukup lahir tok batin harus walabatinu nilanura cukup opo batin ngan dohirin andoh sangking dohir dan gak butuh dohir itu yang dimasuk syariat batin yang dimasuk hakikat hakikat gak bisa syariat juga gak bisa jadi harus kedua-duanya itu jangan dipisah harus berkumpul iya kan abudu wa iya kan estai tanpa melihat pengaturannya Allah tanpa melihat uli menguasai Allah kepada makhluknya iku misalungabdin contoh nekaulo mamlukin kang den miliki atau hu kang pareng ingabdu sopo sayiduhu gusti ningabdu diparengi diberi malan ingkondo sama dengan seorang hamba sahaja yang diberi harta oleh sayidnya oleh bosnya wa alamah hulan mulang sopo sayid ingabdu ati jaroda ing dagang setelah diberi uang diparahi caranya dagang caranya usaha wakanalan onoi kulisai dihi kedui gusti ningabdu opo kurmatun kamulyan bosnya itu punya kekuasaan punya kemulyaan yar ngahu kang reksosopo sayid ingabdu biha kalawan tijaroh biha kalawan tijaroh khaisumata wajah ing dalam dinggon madab sopo ngabdu ada seorang hamba yang diberi harta oleh sayidnya oleh bosnya setelah diberi harta diwarai caranya kerja nah sedangkan si sayid si bosnya itu mempunyai kemulyaan keagungan yang luar biasa yang mana si seorang hamba terasur membawa kemulyaannya bosnya itu dimanapun dia berada saya ini adalah hambanya raja abdul majid terus dimanapun dibawa nama besarnya bosnya itu fatta jaroh mengkoda kang sopal ngabdu kau lo zaman ing dalam zaman kang suwi wa safarolan lungo sopong abdu sarkon ing dalam jagat wetan wa korban lang ing dalam jagat kulon ledagang pada zaman yang lama pepergian ke sana kemari baga yang jauh dari jagat wetan jagat kulon tapi tetap dimanapun dimanapun dia membawa bahwa saya adalah utasan raja hatta hatta sholat sholat sainko hasil lalu keduing abdu opo arba kun kasih rotun piro-piro bakti kasih rotun karena membawa kemuliaannya syidnya membawa keagungan keagungannya bosnya dia mendapatkan keuntungan yang banyak sekali setelah dia menjadi orang sukses serupa dengan bosnya itu dia dimanapun dia membawa nama besarnya syid juga apa tetap dipantau keselamatan oleh syid oleh syid ya ini rajanya itu tapi dia itu menganggap dia sukses itu karena dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang lain budak yang semacam itu dimanapun kalau tahu rahasianya pasti dia mendapat cacimakian mendapat pamaidu dari masyarakat sukses karena membawa nama besarnya seorang raja besarnya jadi sukses dia lupa wah ini lakukan kerja Dewi tanpa ada kaitan dengan orang lain ini gambarannya syariat tanpa hakikat kerja mempeng bahasa hasil tanpa melirik tanpa melihat kekuatan dari Allah SWT dia menjadi sukses diberi otak yang cerdas dia menjadi orang sukses diberi fisik yang sehat kalau tidak mungkin dia akan sukses kalau otaknya tumpul tidak mungkin dia menjadi orang sukses ini kodok korun korun itu di waktu dia jaya di waktu dia menjadi orang kaya ada orang bertanya Pak korun kamu menjadi orang kaya itu karena apa min ilmin indi itu dihancurkan oleh Allah hati-hati makanya orang sukses jadi benar orang itu di dunia itu karek milih mawan memang ada potensi menjadi orang sukses juga potensi menjadi orang gagal kita menjadi orang ingin menjadi orang sukses ya kita ikut perjalanan orang sukses kalau kita ingin menjadi orang gagal ya sudah ikut aja orang yang gagal itu jadi manusia itu punya potensi dua ini menjadi orang sukses menjadi orang gagal menjadi orang mulia menjadi orang hinai karek milih mawan Karena hidup itu pilihan Nah ini Gak kersaneng ala Pancen calon jadi wong sing sukses Kersaneng ala yang mondok yang mempeng Sekolah yang mempeng Akhirnya sampai doktor Sampai profesor akhirnya menjadi orang besar Tidak kelihatan Tapi kalau sudah Orang itu sudah tidak memperhatikan Pendidikan Jangan Mimpi menjadi orang sukses Yang tak tahu Biasanya tengah jalan pedot Karena gak kuat Nyekel dunyo Atau merasa paling kaya Karena lingkungannya itu Lingkungan menengah ke bawah Yang saya tahu Jangan sukses Tanpa pendidikan Biasanya gak lama Apa kena Perselingkuhan dan lain Lain-lain Gitu Orang biaya ke dan Orang jatuh Ini lihat aja itu Di lingkungan kita Orang sukses tanpa 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 Pendidikan Ya bisa Di Kelungan yang Jepang Yang Amerika Tapi yang ini Terima mulai Kita Kita Karena apa Dia jalan gak Dengil Mau Bisa nyambut Kayeng Sudah kelihatan Sekali Orang itu Kalau sukses Kalau memang Orang itu Ciri-ciri Yang sukses Itu Pertama Orang itu Pinter Yang kedua Cerdas Yang ketiga itu Bertanggung jawab Tidak pernah lari Dari permasalahan yang ada Bahkan Apa Suatu masalah menjadi tantangan besar Kalau diorang sukses Itu Tidak mempunyai Pemikiran Meraih sesuatu Dengan istang Ya Orang yang gagal Biasanya itu Termasuk ya Ingin meraih sesuatu Tanpa kangilan Istang Wah Aku pokoknya setahun Berhasil Aku tutup Komebel sepuluh Aku ngimpi Nah itu Ciri-ciri Orang-orang sukses Yang masih Anak-anak ini Itu Semangat Ya Kadung sakulon Ini sifatnya Cuma memberiki Saran Mendiri durungan Cuma itu Ini skadung Gihatun ini Rakan-karuan Untung ketututan Orang-orang Gede Wonton Taklim Diponteranakan Likulin Ila sa'wil Mula Karokatun Walakin azizun Firdijali Sabah Tiap manusia itu Pengen menjadi orang sukses Likulin Ila sa'wil Mula Karokatun Pengen menjadi orang yang Kaya Ingin menjadi orang sukses Walakin azizun Firdijali Sabah Tapi jarang Seseorang itu Yang Yang konsisten Yang istiqomah Dalam Meraih cita-cita Walakin azizun Firdijali Sabah Memang Apa ya Orang sukses Di dalam Masalah Ekonomi Dan sukses Di dalam Masalah Perjuangan Memang orangnya Kendel Orangnya kendel Cakap Enggak pernah Mundur Enggak pernah Takut Pantangan Rawir-awir Antas Malang-malang Putuk Seperti Pak Soekarno Itu sudah Berapa 20 kali Perjobaan Pembunuhan Itu sudah Benar Di waktu Apa ya Ditembak Di waktu Sholat 6 tahun 1962 Itu ditembak Jarak 10 mata Enggak Kena Yang kena Ajudannya Itu Pak Karena orang Islam Hitler Hitler itu Yang Pencetus Duitnya Kedua Itu 42 Perjobaan Pembunuhan Nah Makanya itu Iskado Mere Kudu teges Kudu teges Kudu teges Kudu Kedua Sampan Sukses Bapak Sampan Marem Ibu Marem Anak Sampan Bangga Desa Sampan Bangga Tunggu Sampan Senang Tapi Sukses Dermawan Negara Sampan Senang Artinya Artinya Begini Sariat Hakikat Itu memang Harus Jadi Satu Sariat Orang Pengen Sukses Itu Harus Benar-benar Semangat Dalam Menemukan Sukses Sudah Didukung Dengan Doa Iyakan Abu Dua Iyakan Astan Dan Nanti Kalau Sudah Kita Sukses Baru Dikembalikan Allah Halamin Fadil Rabbi Liya Bluakum Askur Am Akfur Ini Merupakan Fadol Dari Allah Allah Mencoba Aku Yisah Syukur Kutawa Kufur Cuma Mata Niku Ba'am Juga Begitu Ba'am Ditakoni Neng Kitabe Orang Ajar Sa'angga Allah Mulya Sa'angga Allah Murka Enek Tulisan Neng Kitabe Laisali Ngalimin Soni Urenek Ngalim Singgah Ngalim Ngalim Dewi Orang Ajar Akhir Dihancurkan Oleh Allah Dungani Mandi Banget Balami Muriti 22.000 Sing Nulisi Ngilmuni Tapi Enek Kata-kata Sing Dada Niku Salom Murka Ingin Laisali Ngalimin Soni Un Urenek Ngalim Singgah Ngalim Ngalim Dipintar Dipintar Dip Hancurkan Oleh Bun Bami Salut Tamasuki Utawi Padani Gumantung Berpegan Bisari Kelawan Sari'at Berpegang Teguh Neng Sari'at Nyekel Sari'at Alho Fili Kang Lali Maaf Uman Lalu Sari'at Sari'at Hukuh Hukuh Berhak Min Hukuh Dibanding Sang Kek Ngabdu Bitor Dikelawan Dien Tolak Walki Hukuh Dien Aling Aling Lalu Sari'at 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 Lali karo guruni Sing Nopokalawak memberikan Ilmuni perdagangan Ya Allah Guami salunadri utai padani Ningali ilata sirifi maring uli Merintai Allah Wal hukmi lang hukum Lang hukumi Allah Al-mu'ridi Kang mingwani syari Sangking syariat Orang yang cuma mengandalkan Akhirat Mengandalkan hakikat tanpa syariat Wong sing ngandal Hakikat tanpa syariat Ikumisalu Ngabdin pada Nika Allah Muslimin kang pasrah Ilahi maring abdu Sopo sayidu hukusti ning abdu Dipasrai Khozai namalihi ing piro-piro Gudangi Bandani syait Wa amara ulang perintah Sopo sayid Ingabdu Bil ing faki Kelawan Memberikan nafkah Ngalangi alihi Ingatasi Keluargani syait Wal kiyami lanju menengi Bima syolihi Hak imihi Kelawan piro-piro Kebagusani keluargani syait Wong sing Mengandalkan hakikat tanpa syariat Yuki padani kawulo Sing dipasrai Kuncini bondo Kalian bose Kalian sayidnya Dan sayidnya itu Perintah kepada Syihabudha tersebut Supaya memberikan Nahkah Kepada keluarganya Mengurus Kebaikani Keluargani Syait Kolowau Fakola Mengkong Ucap Sopo Ngabdu Finafsi Yang dalam adi Ngabdu Anak utawi Ingsun Iku mincum Latil Ngabidi Saking gulungannya Biro Biro Kau Loh Wasayidi Utawi Gusti Ingsun Iku Yat Ngamu Awe Mangan Sopo Sayid Man Ingwong Yuriduka Ngarepaken Sopo Sayid Ingman Wah Hukal Kaliutai Sayid Iku Alhoni Kansugi Alhami Dukang Den Puji Fakola Fak Mengkong Nolayani Sopo Ngabdu Amro Sayid Ing Perintai Gusti Ngabdu Wadoya Alhan Niyak Niyakan Mengabaikan Sopo Ngabdu Niyalahu Ing Keluarga Sayid Wah Ahla Kalan Kerusak Sopo Ngabdu Ahla Ing Keluarga Sayid Wah Ambalah Ulan Piro Piro Bandani Sayid Dapod Dekarun Niki Dalah Bosku Iku Karyawani Akeh Dato Kasih Bos Iku Kan Memberikan Makanan Kepada Karyawannya Nah dia Termasuk Orang yang Kaya Dan terpuji Nah setelah Dia mengatanku itu Akhirnya dia Tidak Melakukan Apa yang Diperintahkan oleh Si Sayid Kolowau Sehingga Keluarga Sayidnya itu Diabaikan Dan Hartanya Hertanya dirusak Keluarganya Semua Kelaparan Dan mati Hanya Hanya keamalan punya anggapan sopoman annau ingsyatun iman iku muktamidun wongkang tetanggenan ngalah taui diingatasi taukit wong singandane taukit tok berpegang teguh taukit tanpa syariat wawah halau taiman iku kaman koyodini wong alko kang nibakan sopoman nafsa ngawak diwin iman minfau ki jabalin sangking dure gunung wako lalang ucah sopoman layamu torah bakal mati sopahadun wong suci ila bil kode yang kelawan pasdani Allah wal ajalilang ajalpati wong yang mengandali taukit bodo karo wong sing munggah gunung gitu akhirnya dia nyolok saka gunung sing dur 2000 meter kalau wawah lakun ini desunti perkataannya tidak ada orang yang mati kecuali oleh kodok kodari kusirah turwi supaya yang mati ayah nyeblok tenang yuk inalilahi tenang ikul taukit tanpa syariat halah aku payah yang mati semati seorang samangan urasa kerja akhirnya merata semangan tenang akhirnya mati tenang itu jadi wong mengandalkan taukit tanpa syariat oleh syariat ini jadi pengen oleh duit ya kerja oleh kerja orang ada duit tapi oleh duit kita rumong soleh duit di pemberian dari Allah Allah akhirnya disyukuri setelah kita iso syukur akhirnya syukur kita bisa menjadi jalan kita dekat kepada Allah makanya ini pertanyaan al-honiw as-sakir huwal fakiru sobir uka api inti tapi ku watah sing dawakan para ulama sing api al-honiw sakir sing api ku wong sukih sing sukuh ini daripada fakir sobir karena wong sukih sing so syukur ya sing so nasar me bandani sesuai dengan syariat Allah sesuai dengan perintah Allah iku jarang karena apa wong sukih ini ku berat nafsu ini sing ketoro mengenai ku watih tersahapi terus kapi ingin dimiliki sing wateniku makanya sing paling akeh ulama ulama mengatakan yang paling terbaik adalah al-honiw as-sakir termasuk Syahabah Hasan Asyadiri contoh-contohnya banyak termasuk Sayyidina Usman Ibn Afan Goyadini Sinten Qolawaw Abdurrahman bin Au Goyadini Basari As-Sakoti Kuluni Abul Qasim al-Jenid al-Mahadadi termasuk huwani syakir tapi juga ada yang mengatakan bahwa al-fagir as-sakir itu lebih utama dan semua itu punya pendapat masing-masing dan mempunyai juga semua masuk akal karena yang kebanyakan kuat yang kebanyakan kuat itu adalah fakir-sakir tapi luni syakir itu jarang yang kuat bagi kalian lihat apapun setelah yang wanita berkat ketika seperti ini yang yang berkat berkat yang berat berat kebelumat kebelumat hihihi ya matilah gak berat ya ya kecuali memang ada misi perjuangan kalau Khalid bin Walid waktu dia pada suatu peperangan dia masuk ke kalangan orang musrik orang kafir akhirnya ditantang dengan orang kafir ribuan orang kafir itu kalau Khalid bin Walid kalau memang Islam kehibah tenang berarti Islam akan masuk Islam misinya kan misi perjuangan karena akhirnya jadi dilundung akhirnya dicepahi racun sangat ganas dia mengucapkan Bismillah tegakali sehat akhirnya masuk Islam itu misi misi perjuangan nah itu tapi oleh Allah kebenaran itu lewat akal kalau kebenaran nanti lewat semacam ilmu keantikan jarang orang yang punya itu penyebaran agama Islam itu sulit lewat diskusi lewat apa ya menjelaskan perkara yang akal dengan masuk akal karena apa akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran loruping 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 l Ya ada makanya Di dalam kita da'wah itu kan Dengan ilmu hikmah Ilmu kebijaksanaan Itu terkata yang baik Bertukar pikiran untuk Mengeluarkan kebenaran Kayak sunar ngampel Akhirnya banyak orang sakit Cara penyebaran begitu Karena apalagi diomongi ya rakenai Didoain ngumpul Gak ada yang gak kipas 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 kok mandi loh, kok kok kipasin sih mari Surah-surahan duit Dungu ini masyarakat kipasin Aku udah mari Sampai ngampu-ngampu kan Yang sunar ngampel Apa? Saratnya gampang Tak warai Nampu dikwis Apu yang mana taku Diwarai Barang-barang Ashadu Allah Wa Ashadu Allah Akhirnya dengan sendirinya dia Masuk Islam Tapi yang banyak Yang banyak bukan lewat itu Lewat pemikiran Ya Kebenaran Contoh Kalau lewat pemikiran Kanja Nabi ngomong Alasannya orang musrik Kebutuhan saya itu banyak sekali Makanya saya itu mempunyai Tuhan banyak Masalahnya orang itu banyak Jadi saya harus punya Tuhan banyak Tuhan Sengkaitan Karo Resiki Tuhan Sengkaitan Nolak balak Dan lain-lain Terus diwalik Pemikiran Sampai nih Gusti nih Akeh Tuhannya banyak Berarti tiap Satu Tuhan itu kan Awakmu Melayani Tuhan banyak Melayani Tuhan banyak dengan Tuhan Satu Pena Ndi Pena setunggal Kanjir Nabi Pena setunggal Nyi apa Dada Akeh 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 Kembangi Kutu kantil Itu kudung ini Kodung Pembudu Ini Raga Ini kuatah Kembangi 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 Gitu Kesenengani Apa Islayo Diwa Brahma Akhirnya tiap hari itu mengeluarkan Uang sampai 100 Sampai 200 ribu Akeh Makanya Ibrahullah Kelowau Kronopatiya Brahullah Satu Itu butuh Dilayani Udah Akhirnya diwale Kamu melayani Tuhan banyak Kalau melayani Tuhan satu Pena Ndi Pena setunggal Nabi Nya apa Dada Akeh Sita Akeh Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Cara membalik Pemikiran Orang-orang Musrik Ibu itu Nah Nga Melayani Bos Akeh Kan Sita Butung ini Butung ini Kan ribet Tapi Leposisi Sita Bena Nah Tenggu Koli Wati Wati Kebenaran Wati Akal Al-Sara Al-Sara Kau Tawa Nyalong Sopoman Malam Muslimin Ing Bandhan Ing Islam Ini Ketau Tanpa Sari Ati Wa Akal Lahan Mangan Sopoman Ing Bondo Wa Kau Lahan Uca Sopoman Hada Rizkun Yasar Allah Li Wasah Hal Hada Utawi Iki Bondo Iku Rizkun Rizki Yasar Hukan Gampang Rizki Sopo Allah Gusya Allah Lim Rizki Ngasra Karu Ini Bandhan Gusya Allah Dipermudah Ini Tauhid Tanpa Sari Ati Jadi Kau Apa Dibar Gusya Allah Barang Maksud Dibar Gusya Allah Anak Waduh Ayu Dirabi Saksi Gusya Lagi Surah Usang Gusya Wali Rasanya Bay Surah Karu Karan Rusak Jadi Nabi Dihutus Dunia Sari Tatanan Sari Tuhan Wala 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 Kaya Faya Tar Roma Kali Kaya Pondale Sopo Al Mukhal Fuhong Kan Nulayan Ili Awam Mir Lahi Maring Piro Perintah Allah Al Mustafi Kan Nyam Sari Ati Lahi Kelawan Sari Ati Allah Al Mutah Wini Kan Gampang Di Ak Millahi Kelawan Piro Pro Hukumi Allah Ilah Tauhidi Maring Tauhid Dia Tidak Mau Melakukan Perintah Allah Urag Melakukan Sari Ati Gampang Menang Hukumi Allah Andal Tauhid Wong Singkoyong Iku Wah Wautai Muqalif Iku Min Siro Dil Ngabidi Setengah Sangking Ala Alai Piro Piro Kawulani Allah Allah Al Niku Ahlu Tauhid Yaitu Kaum Yang Sibuk Ibadah Kepada Allah Wastafrahu Lan Ngobraken Sopo Kaum Awkotihim Ing Biro Biro Waktuni Kaum Fito Adillahi Ing Dalam Biro Biro Ngabuti Dumateng Allah Ingkang Nomor Kalih Mengosongkan Waktunya Memfokuskan Waktunya Di dalam Taat Kepada Allah Iku Jengi Ahlu Tau Tau Wadakaruhu Langiling Sopo Kaum In Allah Wahobu Langsamar Sopo Kaum Ngan Rukyati A'malihim Saking Ningali Biro Biro Ngamali Kaum Bi Hamdihi Kelawan Mu Jidumateng Allah Dia Beramal Banyak Tapi Nggak Merasa Beramal Karena Amalnya Itu Atas Anugrah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Tanpa Pertolongan Allah Tanpa Anugrah Allah Tidak Mungkin Saya Bisa Beramal Walaupun Dia Ngamal Amalnya Itu Diserahkan Kepada Allah Nggak Mengandalkan Amal Itu Ada Itu Di dalam Kitab Irsyadul Ibad Ada Orang Yang Ibadah Itu 500 Tahun Di Puncak Gunung Nggak Makan Nggak Ngomli Setelah Mati Masuk Surga Tanya Oleh Allah Kamu Masuk Surga Itu Karena Apa Kerantun Amalku Kusti Kuh Kuh Ngu Krono Ngamal Mujuh Ini Saik Leng Ibadah Rol 500 Tahun Eh Kau Kau Nyukuri Mata Satu Meripat Mo Aku Terang Jadi Akan Apa Urat Atau Otot Yang Hubungannya Dengan Mata Sehingga Bisa Melihat Buat Sekali Diterang Sici Sici Aku Aku Meripat berapa usa ngelakangan ini kira perempuan orang yang nyukuri meripat musik sanggunghasi anda berapa banyak cokab Gusti orang cekam masuk rokok semuanya rokok sambat-sambat thema saya Gusti saya masuk suarga mengangkat Fadol kita yakin Fadol itu dihentas karena nginyukuri mata satu itu 500 tahun ibadah ikhlas ya, itu gak cukup makanya orang itu harus pandai-pandai bersyukur apa yang ada di dalam diri kita disebutnya mahal barang sama mata mata sampian ini dijual bisa menjaga 5 melihat payu mata satu dicoplok dipukulah diganti orang yang buta payu itu 500 melihat masya Allah itu makanya orang itu harus banyak bersyukur jadikan imatan yang paling tinggi itu adalah iman islam yang kedua itu adalah ni'mah, syikhah wal afiyah dari kita yang punya iman punya islam awai sihat apapun bisa terlaksana bisa dijalankan dengan baik orang sukih tanpa iman murat marifat gak ada ketenangan makanya orang yang banyak dari jawa yang orang tempat orang lain orang yang bilang orang juga orang panggil orang lain orang lain orang lain orang lain orang lain mati orang lain itu tinggi banget, makanya yang mempunyai makam suara resahabu hasanah asyari syukur apapun yang ada dalam kita kita syukuri dalam situasi apapun mengucapkan Alhamdulillah alhamdulillah poro masayih poro kiai termasuk itu dalam situasi apapun Alhamdulillah dalam keadaan sakit Alhamdulillah akhirnya dia diberi kemuliaan yang luar biasa itu lembut terus sejarah cerita ini, Mbak Jajuli ratai kuat cirakat singkuat cirakat ini banyak poro ratai kuat tapi itu syukurnya kepada Allah luar biasa di dimanapun dia ada Alhamdulillah dalam keadaan sakit Alhamdulillah itu itu Mbak Jajuli Usman makanya dalam musul ilallah itu buahnya sekali sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kita menjadi orang kaya gitu dalam musul ilallah membantu masyarakat jadi kita gak punya itu liwat poso liwat menolong orang lain buahnya sekali dia syukur kepada Allah karena dia ingat kepada Allah karena diingatkan oleh Allah dan gitu tapi kan dari Allah orang bisa ingat kepada Allah dikir kepada fadzakaruhu mongkong ilingakan Allah ingkau fadzakaruhu mongkong iling sopoh koum ingk Allah wa wafakohu mlanulungi sopoh Allah ingkau wa sakaruhu mongkong syukur sopoh Allah ingkau sopoh koum ingk Allah dia dibawa mendapat pertolongan dari Allah bisa melakukan ibadah bisa melakukan ngaji bisa melakukan bisa melakukan apa saja yang kaitannya dengan kebaikan itu atas pertolongan Allah maka dari itu dia syukur itulah ahlu tawhid wa alhamahum lanparing waruh sopoh Allah ingkau fawakhaduhu mongkong nyui jaken sopoh koum ingk Allah wajadabahum lanarik sopoh Allah ingkau ilahi maring Allah fawajaduhu mongkong nemu sopoh koum ingk Allah diberilham oleh Allah sehingga dia bertawakid dia ditarik usul ilah Allah akhirnya dia menemukan Allah fa'amahman mongkong anapun utaiwom yudai'u kang niak-niak sopoh man awkotihi ingk piro piro waktu neman mengabaikan waktunya bisa hawati hiklan piro peronuruh dikasen dengan neman bayak tau lan mutus sopoh man umrohu ing ngumureman fi koflatihi ing dalem lalini man waya ca'alu lan dhati akan sopoh man istihadahu ing uli ngati-ngati man fi tahsiri ladhati ing dalem ngasilakan keena'animan mengabaikan waktu nguruti nafsu menghabiskan umur di dalam kelupaan menjadikan dirinya bersungguh-sungguh untuk menghasilkan kenikmatan kelajatan kelajatan dunia keena'an dunia faka'i faya da'i mengkobuh kali kau ya apa ngaku-ngaku sopoh man anna husuniman ikumin ahli tau ini sangi ahli tau taukit itu di di tulisi muhimah jidan di bulan baleni supaya masuk dalam hati itu intini bertaukit kita kepada Allah awya si'amu utawa nyikto sopoh man punya anggapan sopoh man anna husuniman ikumin ashabita fridi sangking piro-pro wongkang andwini nyui je agenmaring Allah fanas'alu mengkonyuun sopohin sun Allah yang Allah al-ngafa yang kewarasan mingdarika sangking mankunu mankunu wa yajngalu isyadahu fi tahsiri ladhati bimanihi kalawan anubrai Allah wa khaul hilang dayani Allah wa kuwati hilang kekuatani Allah wa sbir wa masob burukai labillah wa sbir lang sobar wa masob burukalan orang na utai sabari siro iku ilallah iku ilah billahi angin kelawan oleh ditolongi Allah sabarlah wa masob burukai labillah sabarmu itu atas pertolongan Allah kalu utai dawi Allah isbir iku taklifun papertin wa kalu utai dawi Allah isbir maksai taklif syari at wa masob ruka ilah bila iku ta'rifun meruahkan meruahkan bahwa kita bisa sabar ini adalah atas atas pertolongan sabar sabar itu dibagi ada tiga sabrun ala to'ah sabar melakukan perintah Allah sabar melakukan ibadah kepada Allah sabrun alal maksyiat sabar meninggalkan maksyiat yang ketiga sabrun alal musibah sabar apabila terkena musibah ini sabrun ala to'ah sabrun alal maksyiat sabrun ngalal musibah itu lah orang bisa sabar ini atas perintah Allah isbir itu taklif syariat wama sabr ruka ilah ta'rif itu hakikat memberikan pengetahuan kepada kita bahwa kita bisa sabar ini adalah atas pertolongan Allah makna huutawi maknani wama sabr ruka ilah bila iku isbir ngalal awamir rah wah kami sabar siro ngala awamir ilahi ingatasi ngelakoni bero perintah Allah huwa ah kami hilang bero hukumi Allah huwala tarolan urani ngali sopo siro asob yang sabar ilah minallahi angin sangking pertolongan Allah Allah fal ngamilu mongkau tewong kang ngamal lillahi karna Allah ikuman wong yak siduk kang nejo sop peman bi amal iklan bura pro ngamal iman tujuan ngamal kalawal at takarubah ing parat mendekatkan diri ilallah himaling Allah jadi wong ngamal karna Allah yaitu orang yang beramal tujuannya takarub ilallah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah wong ngamilu tewong kang amal billahi kelawan Allah ngamal kepada Allah ngamal atas pertolongan Allah ikuman wong yarok ningali sopoman al akmala yang biro pur ngamal orang yang melihat ngamalnya minatan yang merupakan anugrah min Allah ta'ala sangking kusya Allah ta'ala amalnya itu atas anugrah dari Allah subhanahu wa ta'ala al-fatiha Allah ma'asal ala sy'idina muhammad wa sy'idina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allah ma'asal jami'a makasidina makasidat dunya walakhirah Allah ma'asal jami'a makasidina makasidat dunya walakhirah Allah ma'asal jami'a makasidin makasidat dunya walakhirah rahmat kaya alham rahmin al-fatiha ma'asal 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 assalamuala assalamualaikum warahmatullahi ma'asal ma'asal sar ложil ma'asal Terima kasih.